33 juta anak usia dini terancam keracunan timbal. Taukah Anda bahwa 78% cat dekoratif yang ada di Indonesia masih mengandung kadar timbal di atas ambang batas 90 ppm yang disarankan oleh WHO? Cat enamel dekoratif berwarna cerah marak digunakan di sarana belajar anak usia dini dan taman bermain. Debu timbal dari cat yang terkelupas berbahaya bagi anak-anak. Debu timbal dari cat ini selain berisiko terhirup juga dapat tertelan oleh anak. Anak-anak 5 kali lebih mudah menyerap paparan timbal, efek timbal berpengaruh pada tumbuh kembang otak anak. Tidak terbayangkan kalau cat beracun itu terpapar pada anak-anak dan cucu-cucu kita. WHO sudah mengkonfirmasi bahwa timbal dapat menurunkan 2 poin IQ pada anak. Pada tahun 2045 akan ada 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Kita ingin generasi emas Indonesia adalah mereka yang memiliki IQ tinggi dan bisa bersaing di kancah global. Tapi saat ini kita sebagai konsumen tidak berdaya, tidak punya pilihan, dan tidak dilindungi. Kita perlu bertindak sekarang. Kita harus melindungi masa depan Indonesia. Jadilah industri yang bertanggung jawab. Tidak hanya semata memikirkan bisnis, tapi juga melindungi konsumen. Menggunakan cat yang aman, pengganti pigment bertimbal sudah ada di pasar, UNEP dan WHO dan Badan-Badan Internasional juga sepakat menghapuskan timbal dalam cat pada tahun 2020. Jadi tidak ada alasan untuk menunda. Bertindak sekarang dan lindungi masa depan bangsa dari racun timbal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.